Steam, tempatnya game-game PC berkumpul Dari game-game PC yang bagus-bagus banget Sampai game-game PC yang jelek-jelek banget Yang biasanya kita mainin di seri set game ya Tapi selain game-game itu Ada juga game-game bagus Tapi yang gak ada playernya Atau orang-orang ini gak tau Kalau game ini tuh ada di Steam Dan yang kita akan melakukan itu Kita akan memainkan game-game Yang gak ada playernya sama sekali Atau yang sedikit banget juga gak apa-apa lah ya Dan ya di video pertama ini aku ketemu game Itu yang judulnya All Alone With Many Dan kalau dilihat memang game ini tuh game horror indie gitu Dan kalau kita lihat itu statistiknya Game ini itu dari awal perilisan Dari tahun 2022 game ini rilis Sampai sekarang itu All time orang main game ini secara bersama Itu cuma 2 biji doang gitu co Dan sekarang saat ini detik ini Game-nya ini gak ada orang yang mainin sama sekali 0 orang player Dan ya kalau misalkan kita baca ini deskripsi game-nya All Alone With Many itu adalah game sulit Yang membutuhkan refleks yang cepat Game survival horror yang kamu hanya mempunyai 2 alat doang untuk bertahan hidup Yaitu flashlight dan juga Selimut untuk menutupi badan gitu ya Dan ya game ini tuh harganya ada di Rp25.000 Dan kalau kita lihat disini Itu cuma ada 5 orang doang yang review Dan syukurnya 5 orang yang review itu Semuanya dia recommended ya Atau positive review Ada yang bilang art style ya Dari game yang sangat-sangat keren Terus game yang dibuat dengan baik Dan sesuai dengan apa yang ditujukan oleh screenshotnya Tidak seperti game-game playstore yang 99% scam Dan disini yang menarik Saat aku mau coba main Aku melihat update dari developernya dengan game ini Wah ini nih quick update plus message for youtuber and streamer Saat aku buka dan kita baca bersama di live streaming Inti dari pesannya ini Dia tuh gak mau Para youtuber, streamer, atau reviewer game Memainkan game ini dulu Karena dia ngerasa saat ini Dia kecewa dan tidak puas dengan hasil yang dia kerjakan ini Dan dia disini juga bilang ini adalah start yang sangat-sangat buruk Untuk game pertamanya dia Dan berarti ini game pertamanya dia Pertama kali bikin game gitu co Sendirian ya Dan beberapa bulan kemudian Dia akhirnya posting lagi di November 22 Tahun 2022 Disini dia bilang I'm back Tapi kukira awalnya disini dia udah ngasih tau Kalau gamenya tuh udah siap main Dan kita boleh main Ternyata disini dia cuma update doang Kalau misalkan Dia tuh lagi Ngerjain game ini Jadi bukan selesai Tapi lagi ngerjain ini Dan dia juga lagi ngerjain Ada 2 karakter baru di dalam gamenya Dan dia gak ngasih tau kita karakternya apa Buat kayak ala-ala surprise gitu mungkin ya Dan dia juga disini dibilang Sekarang dia lagi ada di final stage Untuk merilis game ini Yang dimana bentar lagi Sangat-sangat bentar lagi Game-nya bakal rilis secara bener ya Dan kalian boleh main Kurang lebih seperti itu Tapi sayangnya ini postingan 2 tahun yang lalu ya 2022 Dan sekarang udah 2024 Dan ya gak ada update lagi Entah dia sudah ninggalin game ini Atau masih bekerja dengan keras Untuk menyelesaikan game ini Aku gak tau Disini kita langsung nyobain aja Game-nya bersama di live streaming Bagi yang kemarin ikut ya Dan awal-awal kita bisa memilih Part disini Dan disini cuma ada part 1 doang Gak tau nanti part 2, part 3 Dan selanjutnya bakal muncul Setelah kita menamatkan Satu stage ini Satu part ini Atau memang cuma ada part 1 doang Untuk kali ini Dan disini setelah kita pilih part Langsung black screen Dan ada suara jam dinding gitu Yang kayak apa ya Vive itu mirip banget Sama FNAF ya Atau Five Night at Freddy's FNAF banget nih FNAF banget ya Dan setelah itu kita langsung masuk ke main menu nya Dan disini sangat-sangat simpel sekali Hitam putih Dengan apa ya itu Ada menu atau monsternya di kiri Itu ya Dan nanti kalau misalkan ada part 2 dan part 3 selesai Kayaknya setiap part itu monsternya beda-beda ya Seperti yang dikasih tau sama developer tadi Di update berita yang kita udah baca Di game ini surprisingly ada cutscene nya gitu Tapi ya cutscene nya black screen gini doang Dengan ada voice over nya Kayak apa sih ya Hello atau welcome gitu Gak masalah Ada story nya kah? Kalau ada story aku tepuk tangan sih Right click to skip intro Anjir loh ada intro aja Wake up Dan ya setelah itu kita langsung mulai game nya Dan ya bener-bener Vive nya kayak Five Night at Freddy's Lebih tepat itu Five Night at Freddy's keempat Karena ya di game ini Apa ya Vive nya itu kayak begitu banget gitu Kalau yang aku rasakan saat main game ini Dan di awal-awal kita bisa Apa namanya Mengelihat keliling-keliling gitu Dengan flashlight kita Jadi apa namanya Vision kita itu cuma terbatas banget Di bulatan flashlight itu doang Dan yang lainnya Gelap Hitam Hitam Pekat Hitam legam Dan untuk sound design nya Aku kalau boleh jujur ya Cukup oke lah ya Cukup agak Agak apa ya Agak-agak mencekam gitu Ada suara anjing menggongong-gongong Terus ada suara Apa namanya Pintu yang kreeng Pintu kreeng Terus ya Kita tau lah kalau misalkan Monster itu ada di depan kita Wih Oh gak tau cara mainnya anjir Dan disini tiba-tiba Entah kenapa kayak ada suara listrik gitu Dan flashlight kita mati Ya kayaknya Itu memang bagian dari gamenya ya Flashlight kita bisa mati gitu Dan setelah itu Kita langsung kayak kena jumpscare gitu Dan ya Yang pertama kali cukup kaget sih aku sih Game-nya gambarnya Eh goblok Dan setelah game over Kita langsung dikasihin gitu Sama developernya Ya cukup bagus ya Cukup bagus ya Cukup bagus kita dikasihin Jadi kita gak yang bingung-bingung banget Kita harus ngapain di game ini Jadi intinya Kita itu disuruh Untuk mendengarkan Suara-suara di sekeliling Kita dengan sangat-sangat detail Dan hati-hati Terus kita harus Menyinari Flashlight kita Ke Monsternya Atau ke Manisnya itu ya Untuk membuat Si monster itu Kabur Terus kalau misalkan Maninya ada di dalam ruangan kita Kita harus sembunyi Di dalam blanket Dan kita harus mendengar lagi tuh Suara Kalau misalkan ada suara Pintu yang Itu berarti Tandanya si Maninya udah keluar Dari kamar kita Ya gitu sih Dan setelah melihat itu tadi Kita langsung coba lagi New game Kita ulang lagi dari awal Dan ya sekarang kita udah gak Kosong-kosong banget lah ya Kepala kita Dan di game ini Kita juga bisa Apa namanya Melihat dan masuk Ke tempat lain Kayak misalkan Sealing Atau kayak loteng Loteng gitu ya Kita bisa masuk loteng Untuk melihat-lihat Apakah Manisnya ada disitu Dan juga kita bisa Ngelihat Bawah Apa namanya Bawah-bawah Kasur kita Apakah ada Manis disitu Kita bisa melihat itu Terus di game ini Itu juga ada fitur Apa namanya Kedip mata gitu Dan pertamanya Aku kira itu tuh Flashlight kita Ada baterainya Dia bakal terkurang terus Dan nanti kalau misalkan Sudah habis Itu barnya Dia bakal ke-review lagi Ke depan Dan kalau udah habis Dia ke-deep Terus dia review lagi ke depan Ya kayak gitu-gitulah intinya Dan ini tiba-tiba Ya apa namanya Ada suara listrik lagi Terus ada tulisan I'm still here Dan di depan kita Langsung ada Maninya lagi Gitu ya Pegang pisau di belakang gitu Dan aku mengikutihin Yang ada di loading Aku menyinari muka Si man ini Dengan flashlight Mengharapkan dia Supaya keluar Tapi ternyata Nggak keluar juga Dan malah kita yang meninggal Terus akhirnya kita main lagi Ke game ketiga kita Dan setelah aku Ngelihat ceiling Terus aku balik Tiba-tiba manisnya Ada lagi di depan mata kita Dan disini Aku mencoba Untuk menutupi Badanku dengan Apa sih namanya Blankets itu ya Kita berlindung Di balik selimut Dan ya Suaranya langsung Apa ya Kayak ada suara jajak kaki Itu jalan dari kanan ke kiri Itu bener-bener jelas banget Terdengar di kuping Dan itu bagus Season desainnya Wih tapi audionya keren sih Dan aku kayak Udah agak merasa paham Dengan game ini Kita lanjutin lagi Dan aku ngelihat ke ceiling lagi Dan tiba-tiba Ada suara listrik lagi Dan setiap ada suara listrik Kita pasti langsung meninggal Gitu Ini ketiga kali Kita meninggal Karena ada kayak suara listrik Gitu co Kita masuk lagi Ke game keempat Kita mencoba lagi Dan aku masih menerjakan Apa fungsi dari Kedipan mata itu Cok ya Kalau misalkan ngedip Dia kenapa Apa fungsinya Aku juga gak paham Jadi ya Kita nanti cari tahu bersama Dan lagi-lagi Di game keempat ini Saat kita kelihatin Apa namanya Sekeliling yang ada di ruangan Pas manisnya muncul Langsung kita diterkam lagi Sama manisnya Dan kita meninggal lagi Ya sesuai dengan Nama gamenya tadi ya Ini game sulit Horror sulit Jadi ya Harus mempunyai skill Tingkat tinggi ya Lanjut kita ke gameplay Yang kelima Dan disini juga sama ya Kita masih gak tahu Cara main game ini Dengan benar gimana Kita masih mati lagi Disini diterkam Sama monster ya Dan di dua game berikutnya Kita tetap sama Tidak ada progres Mati juga terus gitu Tapi aku kayak agak Mulai paham dikit Sama game ini Intinya ini game tuh Memerlukan kepekaan telinga Seperti game FNAF 4 Oh ya harus denger Ini kayak FNAF 4 cok Serius dah FNAF 4 itu Keperluan kepekaan kuping kan Ini mirip nih kayaknya Ya tapi walaupun kita tahu hal itu Kita tetap terus mati Mati dan mati Apalagi setelah Apa tuh kayak suara listrik Dan flashnya kita mati Kita pun ikut mati Kena jumpscare terus Tunggu aku gak paham tuh Mekanisme yang Itu apa ini Kita harus ngapain cok Aku gak paham disitu dah Karena kita terus-terusan mati Dan tidak ada progres Akhirnya aku kembali Melihat ke steam patch game ini Untuk mencari info Dan ya aku mendapatkan Beberapa info sih Oh ini nih nih This game has unique mechanic Where every time the character blink Manny move around the room Itu kalo setiap ke deep Gerak cok maininya Ya tapi informasi itu Tidak terlalu berpengaruh ya Saat aku kembali ke game Kita tetap ya Tetap mati-mati terus gitu Dan ada yang ngasih teori Kalo misalkan Setiap matanya mau ke deep Itu kita harus sembunyi Di blanket biar aman Dan kita pun mencoba teori tersebut Di gameplay kita yang ini Nih bentar lagi kita mau ke deep Tutup dulu Gitu Gitu dah Terlihat Terlihat bekerja Terlihat bekerja sejauh ini Lihat waktunya Tutup Oke Dan ya Sepertinya Tidak bekerja ya Sama aja Kita tetap meninggal juga Gitu Keren sebenernya Tapi satu itu statisnya Kurang ngasih tau Anjir petunjuknya Ngapain Gitu ya Oke lah sebenernya Kalo menurutku ya Dan disini Saat aku mulai Bener-bener fokus ke gamenya Bener-bener itu ke gamenya Di gameplay kita yang kesekian Aku kayak menyedari Suatu hal gitu Yang kemungkinan ini Cara satu-satunya berhasil ya Apa harus fast hand gitu ya Langsung cepet-cepet Dihidupin gitu Sebelum dia masuk Dan ya Di gameplay kita yang ini Kita mulai berprogres ya Kita masuk Ke jam ketiga disini Dan asli cok Kalo misalkan kita sudah tau Apa yang kita lakukan di game ini Game ini tuh jadi asik banget Gitu buat di play di cok Game playnya tuh Bener-bener intense Karena ya gelap banget Dan kita harus mengandalkan Ke pekan telinga kita Dimana musuhnya akan muncul Dan kita harus enterin musuhnya Biar musuhnya kabur Dan tidak memakan kita Gitu ya Dan game ini yang bikin menantang itu Karena visibilitasnya itu Cuma bulet gitu doang Dan kadang-kadang lampunya mati Dan kita harus bener-bener cepet tangannya Buat gitu Pin flashlightnya itu Biar tidak dimakan Dan akhirnya kita masuk Ke jam 4 Atau menit ke 4 Di game ini Dan ini bener-bener record Aku main di game ini boy 4 menit cuat Eh yo Aku kembali fokus lagi Bener-bener 100% Fokus ke game ini Kalian bisa liat di muka aku Cok yang ngeliat Kesana kesini Dan aku pun bertanya-tanya Ini kita selesainya kapan Kalau misalkan ngikutin FNAF Ya jam 6 itu Seharusnya udah selesai Dan kita menyelesaikan Dan menamatkan game ini Sekit cerita kita berhasil Memasuki menit ke 6 Dan ternyata masih lanjut mainnya Belum selesai Dan belum ada kata-kata Congratulations Dan tiba-tiba Di pertengahan menit ke 6 Muncul lagu-lagu Yang sangat-sangat Intense dan epic boy Dan ya gameplay pun semakin intense Semakin cepat pergerakannya Dan kita ujung-ujungnya meninggal Dan aku sangat-sangat kecewa saat itu boy Tapi jujur Game ini walaupun grafisnya Bisa dibilang sangat-sangat simple Cuma hitam putih doang Tapi ya rasa yang kita dapati Itu intense Sudah dapat banget Dan saat kita menuju ke jam 6 itu Sangat-sangat satisfying ya Apalagi kalau misalkan tadi menang gitu Tapi sayangnya Apa-apa Kalah aku ya Ya jadi itu dia tadi All alone with manis Dan jujur Ini game Walaupun grafisnya sangat-sangat Sederhana dan simple Hitam putih gitu doang Dan jam scare-nya Yang gak terlalu serem sih sebenernya Tapi ketegangan yang kita alami Saat kita bermain game itu Supaya tidak kalah Itu sangat-sangat terasa sekali Gitu cok Jadi kita harus bener-bener fokus banget Main game ini Dan sangat-sangat tegang sekali Karena kita gak mau kalah Karena perjuangan kita Saya siap kalau kalah gitu cok Dan gimana menurut kalian Apakah game ini layak Untuk banyak orang tahu Tentang game ini Dan berapa nilai kalian Dari 1 sampai 10 Untuk game ini Dan apakah kalian tertarik beli Atau enggak Kalian komen di bawah Jadi ya gitu aja See ya